Dari sejak pandemi ini, itu sudah ada 1,2 miliar orang berpergian naik pesawat. Dari 1,2 miliar ini, ini data penerbangan internasional, ada kasus infeksinya itu 1 dari setiap 27 juta. Bagi contoh, di sini, di Australia, pangan domestik ya nggak ada tes-tesan. Nggak ada. Yang penting... Antigen pun nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Yang penting sudah divaksinasi. Langkah. Kalau saya itu disilpon misalnya. Kalau orang pinter kan nggak pinter. Halo, kita jumpa kembali bersama saya, Alexander Sudrajat. Halo, Assalamualaikum. Bapak Diki, apa kabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Sudrajat. Saya di Brisbane sudah malam. Sudah malam ya? Ya, di sini masih... Yang penting sehat kita semua. Alhamdulillah. Eh, Pak Diki, saya mau ngomongin soal PCR ini kan. Beberapa hari ini ternyata polemiknya nggak kunjung merda kalau kebijakan pemerintah mau memperlakukan lagi PCR. Bahkan asosiasi pilot pun kabarnya itu menolak itu. Memperlakukan PCR gitu. Kalau dari amatan Pak Diki sendiri, seperti apa Pak Diki? Karena Pak Diki kan juga beberapa waktu lalu katanya ke luar negeri tuh. Dan tidak ada itu PCR-PCRan gitu ya. Kalau di penerbangan luar negeri memang gitu. Jarang sekali. Penerbangan domestik. Penerbangan domestik. Jadi begini, pertama yang harus kita pahami, PCR memang gold standar. Pemeriksa gold standar untuk COVID itu tidak terbantahkan lah. Tidak jelas. Namun yang harus disadari bahwa PCR ini juga punya keterbatasan. Keterbatasan dia itu harus dilakukan dengan teknologi khusus, syarat laboratoriumnya juga khusus, sehingga teknologinya juga kan teknologi yang juga tidak merendah gitu ya. Teknologi tinggi dan memerlukan skill tertentu. Sehingga dia harganya mahal, konsekuensinya gitu. Harganya mahal. Nah, oleh karena itu, untuk negara berkembang, negara yang terbatas resursisnya seperti kita, penggunaan PCR itu ya tentu harus diemat-emat gitu. Dipilih di strateginya. Karena apa? Karena bicara kemampuan masyarakat itu sangat berbeda tentu dengan negara maju ya. Karena begini, bicara strategi pemilihan, strategi screening, pilihlah strategi yang paling efektif, most efektif, dan juga bisa sustain, berkelanjutan. Nah, dari tiga kriteria itu, efektifnya terpenuhi PCR itu. Tapi kalau cost efektif, itu enggak. Kalau bicara cost efektif itu bukan hanya ongkos, bukan hanya biaya. Tapi bicara resursis lain, waktu, tempat, dan juga orang. Dari sisi ini, ini enggak bisa terpenuhi. Karena pertama dari ongkos. Kalau bicara biaya, meskipun ada batas tinggi, atau batas sedah misalnya, diterapkan oleh pemerintah. Tapi itu harus ada willingness to pay itu harus tahu. Willingness to pay itu kemampuan atau daya bayar. Karena mungkin asumsinya gini kali kan, kalau orang naik pesawat kan, orang yang secara ekonomi mampu kelas menang ke atas. Sehingga memang sempat sampai hampir 1 juta kan ya. Kayak sekarang sampai separuhnya 500 ribu lah ya. Dan saya cek sih, memang di beberapa negara sih hampir sama ya. Malaysia segini, Singapura segini lebih mahal. Cuma maksudnya gini, Kang Alex, bahwa di pesawat ini, kalau diterapkan di dalam negeri, menjadi kurang kos efektif, kalau di dalam negeri dijadikan wajib. Kalau untuk luar negeri, ya jelas lah. Karena itu untuk meningkatkan trust, kepercayaan, tapi juga seiring waktu itu juga akan hilang sebetulnya. Dengan vaksinasi udah makin banyak, itu akan berbeda. Nah sebelum itu aja masa transisi akan diterapkan ke siatah. Di dalam negeri, ini menjadi pertanyaan itu karena apa? Karena satu, kalau di dalam negeri itu antar daerah kita itu sama, kalau level transmisinya itu semuanya community transmission. Penularannya itu sama gradasinya. Kedua, bahwa kalau di dalam negeri ini kita bicara PCR ini, ya tadi, willingness to pay itu kalau memang bisa diberlakukan secara merata, ya oke, tapi harganya tentu diturunkan, tapi juga harus dipertimbangkan. Ini benar-benar memang harus enggak? Karena kalau bicara PCR itu sebagai satu strategi yang ketat, tentu berbasis risiko. Kalau risiko di pesawat itu paling kecil. Oh iya? Iya. Kalau data yang Pak Diki punya gimana? Maksudnya paling kecil itu tingkat kejadian penularannya. Dari sejak pandemi ini, itu sudah ada 1,2 miliar orang berpergian naik pesawat. Dari sejak awal 2020 sampai sekarang. Dari 1,2 miliar ini, ini data penerbangan internasional, ada kasus infeksinya itu satu dari setiap 27 juta orang. Tapi kecil sekali. Bukan enggak ada, tapi kecil sekali. Satu dari 27 juta orang. Dan itu pun ada catatannya. Mayoritas terjadi sebelum ada pemberlakuan harus selalu memakai masker, belum ada vaksinasi, belum ada keharusan melakukan tes PCR ke luar negeri. Jadi sekarang amat sangat kecil potensi. Makin kecil karena sudah ada vaksinasi, sudah pakai masker. Sudah ada masker, dan juga tes PCR. Dan katanya teknologi di dalam pesawat pun ada teknologi insus yang sudah dipakai di situ ya? Betul. Dan itulah yang membuat kenapa sebelum ada vaksin, sebelum ada protokol kesehatan ketat itu diberlakukan pun, kasusnya yang satu per 27 juta itu, karena di dalam pesawat itu ada HEPA filter. Menggunakan HEPA filter selain air conditionnya. Dia itu HEPA filter itu membunuh ya, jamur bakteri dan mengaktifkan virus juga. Dan putarannya itu satu jam itu 20 kali. Itu sudah sangat bagus. Itu yang membuat kenapa kondisi dalam pesawat itu begitu kecil potensi risiko. Bukan nggak ada ya, tapi amat sangat kecil. Bahkan attack rate-nya itu di bawah 0,8 persen. Bahkan 0,0 sekian persen. Nah ini membuat posisi pesawat menjadi kalau ada keharusan kewajiban PCR, tapi itu terjadi di dalam negeri, menjadi nggak cost-effective. Karena dalam negeri itu hampir sama situasi kondisi penanganan pandeminya. Kedua, yang paling menjadi permasalahan adalah willingness to pay. Walaupun ini willingness to pay itu kemampuan orang membayar tes. Nah walaupun naik pesawat itu rata-rata orang punya uang, tapi nggak semuanya. Karena ada yang memang dia menemukan rumah orang tuanya mungkin di mana, di beda pulau. Kita ini negara ke pulau. Nah sehingga kalau bicara willingness to pay, saya sebagai gambaran saja, di Amerika itu kemampuan orang penduduk Amerika membayar satu kali tes, itu 5 dolar, Kang Alex. 5 dolar itu, ya kalau misalnya dolarnya gede pun, ya perhatikan 60-70 lah misalnya di gede. Satu kali tes itu segitu, itu kemampuan negara penduduk, negara yang sekaya Amerika. Jadi, kalau gambarannya di kita, willingness to pay kita, kemampuan penduduk kita bayar, pasti di bawah 5 dolar dong. Nah berarti, kalau menerapkan, memilih strategi testing tadi, jadi bukan masalah efektifnya saja tadi, tapi cost-effective itu saja. Wah ini Amerika saja 5 dolar, kita, masyarakat kita, karena ini kan harus continue, harus continue kan. Berarti kalau 5 dolar, berarti sisanya gapnya, harus disubsidi sama pemerintah. Jadi kalau diterapkan di semua moda, ya silakan, tapi subsidi. Nah ya, itu kan ada wacana itu juga kan, katanya menjelang Natar dan Tahun Baru, untuk mengulangi tragedi tahun lalu lah ya, 2020 ya, mencegah agar tidak terulang, Bapak Presiden Pak Jokowi itu, sudah berencana akan menerapkan PCR untuk semua moda transportasi, dengan harga yang kembali akan diturunkan, menjadi sekitar 300 ribu rupiah. Ya 300 ribu pun masih, ya itu, willingness to pay masyarakat kita, nggak akan nyampe segitu. Nggak akan. Nah sekali lagi, ini sudah dimuat di Lancet, jurnal, sudah di jurnal terkemuka, orang Amerika, orang Amerika 5 dolar. Ya kita, ya pasti ya, kalau pun misalnya dianggap agak dikit-dikitan tinggi, ya 50 ribu. Nah sisanya, ya kalau orang Sunda bilang, wah ya, nah pemerintah mensubsidi, menerapkan PCR. Kalau enggak, ya saya kasih opsi, ya sebenarnya repites antigen. Tapi repites antigen kita pun sekarang masih relatif tinggi sebetulnya. Saya menjadi evaluator nih satu repites antigen, saya enggak sebutin ya, nanti dikira promosi lah. Karena enggak ada di Indonesia, tapi enggak ada di Indonesia. Tapi ini, enggak sampai ke belakang, dia cuma di hidung saja, spesifikitas dan sensitivitasnya tinggi di atas 90 persen, semuanya ya. Dan itu, itu mirip yang klaim Genos gitu dong, kalau gitu. Ya ini udah dimuat, di jurnal. Udah ada di jurnal. Dan sudah di, sudah di approve FDA, ya di sini, di Australia. Jadi, ini artinya ada pilihan lain, ini harganya 5 dolaran ke bawah. Nah artinya, karena kan semakin lama, ya semakin banyak pilihan. Nah pemerintah ya harus mencari opsi yang lebih memudahkan masyarakat. yang serjangkau, sesuai tadi dengan kemampuan daya belinya masyarakat, atau daya bayarnya masyarakat, yang katakanlah jadiin patokan itu 5 dolar tadi, nah tanpa mengurangi keinginan yang sangat tepat dari pemerintah, benar. Pemerintah Pak Presiden sudah sangat benar. Kita harus kurangi dengan itu ya. Tapi juga meringankan masyarakat. Dua-duanya terpenuhi tujuannya. Nah seperti itu. Tapi kalau dengan PCR terlalu berat, menurut saya untuk dua-duanya. Kecuali pemerintah mau memberi subsidi yang besar. Ini kan makanya kemudian muncul gunjingan. Bahkan nggak cuma gunjingan lagi ya. Sudah tuduhan lah ya dari YLKI, dari kelompok masyarakat yang istilahnya pendukung Pak Jokowi, mantan pendukung Pak Jokowi, ini jangan-jangan sebetulnya untuk kepentingan bisnis. Para pengusaha, ini stok PCR-nya sudah mau pada keadaan luarsa, dipakailah momen ini. Saya sih, karena nggak punya bukti ya, saya tidak menuduh itu, tapi yang jelas, dari sisi, karena saya di panel ekspert WHO juga, memberi masukan. Jadi, kalau dari sisi strategi, ya tidak win-win solution. Yang begitu. Perkara mafia itu, biarlah penegak hukum yang beri. Tapi, kalau saya melihat, saya juga bukan hanya, karena saya harus berpihak ke masyarakat, harus melawan kompet. Nggak begitu. Kita harus, semua harus berbasis sains. Semua harus berbasis tunjukkan. Dan apa yang saya sampaikan ini, yang memang gata. Begitu. Dan bahkan, sebagai contoh di sini, di Australia, pangan domestik, ya nggak ada tes-tesan. Nggak ada. Yang penting, antigen pun nggak ada. Nggak ada. Yang penting, sudah divaksinasi. Lengkap. Tidak dalam kasus kontak. Atau kalau kita, berarti, vaksinasi lengkap, dan peduli lindunginya, menunjukkan dia dalam satu si Jawa, atau tidak dalam kasus, sudah cukup. Dan tentu, nggak berjala ya, di bandara, kan tes suhu itu kan biasa. Ini kan salah satu alasan pemerintah, yang disampaikan Pak Lohud, juga kan antara lain, ya kita nggak mau kecolongan, kayak di negara-negara lain. Di negara Eropa kan demikian ketat juga, gitu kan. Tapi, ya akhirnya muncul lagi, apa, kasus-kasus pandi, bahkan di Cina juga, yang katanya sudah 100%, akhirnya kan beberapa hari ini, muncul lagi. Indonesia nggak mau kecolongan, nggak mau capek lagi, kayak tempoh hari, gitu. Ya, kalau memang nggak mau kecolongan, sebetulnya bukan di dalam masalah PCR, seperti di penerbangan ini. karena yang lebih banyak orang yang lalu-lalang di darat ini, pun hanya dekat-dekat itu, daripada yang terbang sana-sini, gitu kan. Walaupun semua punya-punya faktor kontributornya, yang makanya dalam strategi pengendalian pandemi, yang jadi esensi utama dan pertama adalah, 3T itu dilakukan. 3T itu dilakukan, bukan dilakukan. Semua dites, nggak begitu. Nggak. Karena kalau semuanya dites, WHO pun nggak ada komendasi, begitu. Dan saya juga akan menentang, karena salah, kalau semua dites, karena kita harus pahami, resources kita terbatas, resources kita terbatas, apalagi Indonesia, ya kapasitas labnya, orangnya yang dilab, termasuk orang yang dilapang, dan lain sebagainya. Termasuk, resources masyarakat juga, dalam hal-hal uang. Sehingga, 3T yang dimaksudkan ini adalah, kalau ada yang kasus positif, di masyarakat, dikejar untuk dites. Kalau tidak mau dites, yang penting, dia mau diisolasi karantina, termasuk, cari kasus kontaknya, untuk diajak dites, atau isolasi karantina. Itu saja sebetulnya. Tambah, masyarakat melakukan 5M, dan juga adanya vaksinasi. Nah, kalau yang tes-tes di transportasi ini, ya sekali lagi, bukanlah strategi, ya salah benar, salah banget, enggak sih, tapi nggak cost efektif. Karena kita besar, banyak, dan ini akan menguras, selain tenaga pemerintahnya, masyarakat. Masyarakat kita ini akan terbebani, selain juga efektivitasnya. Kebayang juga, kalau PCR yang biasanya berjam-jam, rata-rata, paling cepat taruhlah setengah hari. Kebayang, kalau orang mau libur Natal, tahun baru berbondong-bondong, itu laboratorium kita, petugas stepnya apa sanggup? enggak akan kuat. Sebagaimana, walaupun kemarin saya baca, di Sukarno-Hatta, bisa sanggup, 3 jam. Atau, untuk berapa orang? Banyak itu enggak akan. Karena, jangan dibayangkan tes PCR itu, dicolok-colok, terus langsung masuk mesin. Enggak, itu tetap ada tahapan di mana perlu orang untuk memisahkan. Dan itu kalau banyak, ya lama. Tetap antrian tetap ya. Tetap antrian, jangankan kita. Amerika aja sampai sekarang masih lama. Dia belum pada tahap yang ideal. Kalau di Australia, iya bisa cepat. Tapi kenapa? Karena sedikit. Kalau banyak, dia juga enggak akan sanggup. Di sini juga enggak akan sanggup. Kemarin saja di Sydney itu, bicara testing, tetap lama. Apalagi tracing. Tracing lebih dari 200. Itu nyerah orang itu. Apalagi tidak. Jadi, inilah yang harus dikedepankan, memilih strategi yang cost-effective itu, karena penurut kita besar sekali lagi, dari resursus terbatas, testing pada yang efektif, sasaran, kemudian tracing juga. Sehingga, syarat-syarat yang berpergian ini sebetulnya, enggak apa-apa nanti diterapkan rapid test antigen. Karena gini, nanti tuh rapid test antigen tuh akan ada loh yang ragu-ragu hasilnya. Nah, disitulah PCR itu berperan. Sebagai konfirmasi. Karena ada orang yang, sebetulnya dia kayak demam-demam, tapi kok hasil rapid test antigennya negatif. Itu sering kasus kayak begitu itu, kan? Nah, itu yang harus PCR. Itu enggak bisa tidak. Karena makanya ada algoritma. Dan testing ini enggak bisa juga berdiri sendiri. Artinya harus jelas. Nanti kalau ketemu di bandara, itu ada yang positif kemana? Dikirim kemana? Nah, diapakah? Nah, itu harus jelas. Algoritma. Makanya, sekali lagi, dihemat PCR ini untuk konfirmasi-konfirmasi ini. Yang ragu-ragu. Nah, sisanya sebetulnya masyarakat yang harus diberikan dorongan, meningkatkan literasinya. Bahwa dalam masa liburu ini, jangan mengumbral, ingin pergi-pergi dulu. Situasinya sedang abay. Nah, berarti strategi komunikasi risikonya kita tingkatkan. Makanya, sekdanya atau apa itu mengusulkan supaya meminta pusat meniadakan libur tahun baru dan Natal. Nah, kalau Pak Diki gimana? Setuju enggak tuh? Udahlah ditiadakan aja liburan itu. Akhir tahun Natal. Jadi, kalau bicara libur itu kan bicara hak. Bicara hak yang enggak bisa, tidak harus dipenuhi. Tapi bahwa hak itu berbenturan dengan kewajiban. Sebagai makhluk sosial. Kewajiban kita berperan dalam berkontribusi dan mengendalikan pandemi. Nah, itu yang harus diangkat. Harus digunakan strategi komunikasi risiko. Sebagaimana ya sama lah di semua negara lah. Enggak cuma di Indonesia. Termasuk di sini. Udah mulai ini sekarang diingat-ingat. Nah, ini mau Natal. Ini kan mau Natal sama kan? Apalagi di sini. Ini Natalnya kayak lah. Tapi situasi sedang serius. Jadi, mereka menganjurkan ya sudah, liburannya di dalam kota saja. Dan diburin insentif. Insentif itu misalnya, kalau liburan dalam kota, banyak hotel diskon. Banyak apa. Seperti itu. Tapi dibuat yang orang itu jadi, ah sudah saya enggak. Jauh-jauh lah. Liburnya yang dekat-dekat saja. Itu jauh relatif lebih aman. Kita malah nyari diskon di tempat wisatanya. Ke Jogja, Solo, ke Bali, gitu kan. Pak Diki, saya mau evaluasi secara rasional dulu. Sebetulnya kondisi Indonesia, kalau dari catatan Pak Diki sendiri, sudah menuju arah yang on the track, seperti laparan tiap pekan, tiap hari dari pemerintah itu, dari laporan Pak Lohut dan Pak Erlangga gitu. Sebetulnya trennya sudah benar. Sudah bagus ya. Tren kita mengarah pada arah yang enggak belok jauh lah. Ada sedikit-sedikit, tapi udah benar. Namun harus difahami bahwa, kalau disebut sudah terkendali, belum. Belum. Apa rujukannya saya sampaikan belum? Pertama, yang harus jadi rujukan utama itu adalah juga, bukan hanya tes positivity rate-nya, tapi level transmisi kita, yang ada empat level dari WHO itu, ada di mana. Nah, kita masih yang paling bawah. Yang paling bahaya. Untuk level transmisinya. Level penularannya itu, level penularan komunitas yang paling buruk. Walau level empat ini, ada empat lagi dia turunannya. Kita sudah, kenapa saya sampaikan juga ini tren, sudah dalam arah yang benar, dari yang tadinya, namanya Siti ya. Bukan Siti. Siti-an ini. Tapi, komunitas transmisi 3, 4, itu rata-rata dulu 4, 3, paling bagus juga 3. Nah, sekarang sudah mayoritas di satu. Siti satu. Komunitas transmisi level satu. Tapi, tetap, masih namanya Siti, paling bawah, paling jelek. Artinya apa? Artinya masih banyak kasus diinfeksi di masyarakat itu, nggak terdeteksi. Harus kita raih, yang antara saya dirinya dua ini. Antara, pertama, level transmisinya itu, nggak ada kasus 28 hari berturut-turut. Yang kedua, kasusnya impor. Nah, ini bagus banget. Aman. Ini malam-lamanya terkendali yang dua ini. Setidaknya, katakanlah, pertengahan tahun depan kita masuk ke level yang tiga aja, saya sudah senang. Sudah bagus. Ini kita masuk. Bayangkan dari, April 2020, kita itu masih di sini. Nggak beranjak. Jadi, artinya apa? Artinya kasus-kasus yang ditemukan, dilaporkan pemerintah itu, masih puncak gunung es. Ini. Nah, jadi jangan heran, kalau saya suka, well, misalnya, oh, ini amal, ini tes positivity ratenya sudah di bawah, 3 persen, 21 persen, tapi ini levelnya, ini gitu. Nah, makanya kaitan tadi dengan diskusi kita awal, tentang tes PCR, ya, memang penting, tapi tes yang perjalanan ini, nggak bisa masuk ke dalam tes yang jadi program, karena itu sesaat dan agak sulit ditelusun di jejak-jejaknya. Nah, kembali kepada level kita, selain, atau statusnya, selain masalah community transmission, kita pun PR-nya adalah masih belum meratanya, belum setaranya, masalah catatan vaksinasi. Vaksinasi kita udah bagus, memang, tapi jawa-bali, dan diaglomerasi, kota-kota ekonomi, kota raih, tapi, kota verifer di Jawa-Bali, apalagi luar Jawa, apalagi pedalam, apalagi pulau terluar, itu masih PR besar. Bahkan, untuk cakupan vaksinasi, walaupun 30 persen, kurang lebih yang cakupan utuh, penuh, cakupan target kita untuk vaksinasi lansia, misalnya kelompok yang rawan, itu masih belum tercapai. Banyak provinsi daerah yang masih di bawah 10 persen, dan ini sangat berbahaya, karena nanti kita akan membuka peluang terjadinya kelembang tiga yang relatif besar, dengan ini. Nah, itu PR-PR-nya. Kalau yang bagus-bagusnya kan sudah sering sampaikan pemerintah, itu saya juga tidak memaham, memang sudah ada bagus, tapi, ini PR-PR ini yang harus kita, fahami, sehingga kita tidak eforia, tidak mengelarut dalam, wah kita sudah bisa, belum. Saya kalau membandingkan dengan India, India kan sempat disebutnya, kena golombang tsunami COVID, pada Mei, Maret, tinggi banget di sana. Tapi kemarin, Perdana Menteri Modi bilang, India menjadi satu-satunya negara yang bisa 1 miliar, sudah capaiannya untuk vaksinasi. Iya. itu kenapa dia bisa secepat itu? Apa yang bisa kita tiru dari India? Satu, India punya vaksin sendiri. Saya jadi lupa namanya itu. berarti dia bisa ngejar. Makanya dia stop banyak produk, karena kalau bicara produksi vaksin dunia, itu kurang lebih, ya 30% di atas, itu dari India. jadi banyak produsen vaksin dunia itu kalau bikin pabriknya di India. Sudah pabrik vaksin ya, salah satunya. Ini termasuk ya Pfizer, itu juga di situ. AstraZeneca, karena ya murah dan banyak hal yang secara teknologi juga sudah dimiliki oleh India. Sehingga dalam situasi saat ini, dia memutuskan berhenti dulu ekspor. Dia penuh untuk dalam negerinya dulu. Penuhi dulu dalam negeri. Itu ya tentu akhirnya memadai. Tadinya produk untuk produksi untuk dunia, sekarang diproduksi untuk dalam negeri. Demikian juga dengan China. China pun sebenarnya sudah 1 miliar. Dia juga begitu produksinya, dia makan untuk dalam negeri. Namun, sekali lagi, nggak bisa kita belajar dari apa yang terjadi di Singapura, di Inggris, di Israel, bahkan kalau Australia, New South Wales. Vaksinasi yang di atas 80% tidaklah menjadi jaminan, tidak akan terjadi gelombang berikut. Enggak. Tidak jadi jaminan. Karena bicara vaksin yang ada saat ini, analis kita ini, dunia ini, dari 4 manfaat vaksin, itu baru 2 yang signifikan bisa kita peroleh dalam kaitan vaksin COVID-19. Menurunkan keparahan, kesakitan, dan juga menurunkan potensi kematian. Itu signifikan. Tapi yang 2 lagi belum signifikan, yaitu dalam kemungkinan terinfeksi masih ada. Ya, tentu lebih kecil daripada yang nggak divaksin. Kedua, dalam memutus penularan, artinya ketika dia terinfeksi, walaupun sudah dipakai, ternyata masih bisa menularkan. Nah, inilah sebabnya, kenapa vaksinasi ini nggak bisa jadi andalan. Satu-satu. Dia harus dikombinasikan dengan 3T, 5M, dan strategi lainnya. Nah, ini menarik ini kalau demikian. Karena saya lihat DKI Jakarta ya, itu kan begitu percaya diri, karena vaksinasinya katanya sudah di atas 80, mungkin 60 prosen, sehingga sudah sejak beberapa hari lalu itu membuat kebijakan, transportasi publiknya sudah boleh mengangkut 100 persen. Meskipun kalau yang kereta ya, karena mungkin ada dari Bogor, dari Depok, saya lihat masih setengah lebih dikit lah. Kadang-kadang padat di jam-jam tertentu aja. Nah, ini yang berbahaya. Karena terlalu cepat kita melakukan pelonggaran. Sekali lagi, dengan vaksinasi yang bahkan, data sebenarnya menunjukkan Pfizer, Moderna kan memang efektivitasnya jauh lebih tinggi untuk varian yang baru. Tapi bukan berarti Sinovac tidak efektif. Tetap, tapi fakta memutukan di bawah dari messenger RNA. Pada negara yang menggunakan semuanya messenger RNA, dia tetap meledak dengan seperti Inggris ya, misalnya. Dia, karena dia abai terlalu cepat melakukan pelonggaran. Nah, Jakarta sebenarnya dari situ. Nggak bisa berbahaya. Apalagi kota-kota metropolitan ini harus diingat, itu warganya tuh bukan warga yang pasif atau dia ada di situ, di inner cycle itu. Sangat mobile itu kan warganya. Mobile dan ini jadi hub kan. Jadi hubnya kan cuma Jabodetabek, tapi ya se-Indonesia gitu. Sehingga kerawanannya itu tinggi sekali. Dan sangat dinamis. Jadi, kalau saya sarankan, ya tetap. Nggak lah kalau sampai 100 persen, saya belum bisa merekomendasikan dalam situasi saat ini ya. Walaupun vaksinasinya bahkan kalau sudah 95-98 persen sekalipun, kita harus terus menjaga. Karena PPKM bertingkat ini, ini adalah strategi yang sangat tepat di pilihan pemerintah. Bahasar rekomendasi, karena memang setiap pandemi memang harus bertingkat seperti ini. Ini terbukti juga efektif. Dengan kita bisa melampaui gelombang kedua dengan mengurangi setidaknya skenario terbuka tidak terjadi. Itu satu-satu kita harus apresiasi itu juga pemerintah. Nah, oleh karena itu, saya mendukung PPKM bertingkat yang ditetapkan pemerintah, terus dijaga pada level satu. Misalnya Jakarta level satu, itu yang 100 persennya itu harus benar-benar dipilih yang benar-benar risikonya kecil. Nah, risiko kecil itu, antara lain misalnya pesawat. Pesawat boleh 100 persen. Tapi dia vaksinasi penuh, tidak dalam kasus kontak, rapid test antigen cukup. Tidak apa-apa, tidak masalah. Pesawat itu ya, sebab awal pandemi dari Wuhan itu lagi meledak Wuhan, itu pesawat dari Wuhan penuh pesawatnya, ada sekitar dua kurang lebih orang yang positif, sebetulnya ketahuan karena sudah ketahuan di ceritanya. Semua tapi pakai masker dalam pesawat itu, pergi ke Kanada. Kanada, China, Kanada itu hampir dua panggung. Nah, tapi tidak ada yang positif. Pesawat itu. Padahal di situ ada yang terinfeksi. Padahal ada yang terinfeksi. Karena begitu tersibah di Kanada, beberapa hari kemudian ada yang demam, terus ternyata di hadits. Tapi semua di perisian nggak ada. Itu yang berdekat teknologi apa tadi itu? HEPA filter itu. Dan ingat, itu belum ada vaksin. Belum pada pakai masker. Betul. Tapi hanya pakai masker. Saat itu semua karena lagi meledak. Semua takutnya jadi pada pakai masker. Nah, itu sudah membuktikan, yang kaitan tadi di Kekalik-Kekalik, kalau yang mau 100 persen, cari yang memang sirkulasinya bagus, kecil-kecil. Kalau tadi sudah pas, misalnya kereta, kereta itu dikurangi misalnya 50, atau mungkin sekarang bisalah 70 persen. Tapi ingat sebetulnya kereta di sini pun, di Australia, di Jepang, itu jendelanya dibuka sedikit. Seginilah. Meskipun ber-AC, tetap jendelanya dibuka. Itu untuk sirkulasi udara. Sirkulasi udara. Jadi, karena kalau hanya AC saja, termasuk kalau naik mobil, perjalanan ada orang yang mungkin untuk keluarga tapi agak serumah, ya buka saja sedikit jendelanya. Jadi begitu. Karena saya juga selain epidemiologi, saya ahli kesehatan lingkungan di sini. Jadi, salah satu banyak kegiatan riset kita di sini, juga mengganti masker, bagaimana ini sirkulasi. Nah, itu yang paling aman. Dan itu dilakukan di transportasi publik. Nah, makanya bis, bis itu yang paling sering terjadi cluster di antara moda transportasi lain, bis, yang lama, kemudian juga itu, masalah sirkulasi ini. Akhirnya membuat, karena banyak bis itu nggak bisa dibuka jendelanya. Iya. Yang berhasilnya otomatis nggak bisa dibuka. Betul. Betul. Nah, kalau kereta, walaupun ada yang nggak bisa dibuka, tapi mungkin sekitar berapa menit sekali. karena dia kan berhenti di stasiun kan, pintu terbuka semua. Betul. Nah, itu yang membedakan. Bis itu, wan, bus saja dalam keadaan. Nah, inilah artinya dalam pelonggaran-pelonggaran ini, pemerintah, mau di pusat, ini sih kabupaten, kota itu, nggak bisa menggeneralisasi, namanya protokol kesehatan itu, nggak bisa. Pokoknya semua. Misalnya PCR, PCR semua. PCR nggak? Nggak bisa begini. Harus dilihat settingnya. Bagaimana dalam konteks, misalnya protokol kesehatan untuk destinasi wisata harus begini. Nah, destinasi wisata itu macam-macam. Ada yang outdoor, outdoornya ada yang gede banget. Ada yang gede banget. Ada yang indoor. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa selalu saya sampaikan, harus ada uji coba, semuanya, dalam setiap setting itu. Nggak mesti lama, ya mau satu minggu, dua minggu. Sepertinya PTM sekolah lah, ada uji coba untuk memastikan protokolnya itu terbukti aman dan efektif. Jadi tinggal di, meskipun kayak PON Papua, saya udah ingatin juga ke Pak Menterinya. Karena dulu waktu Menpora ngadain bola, saya kan masukkan tuh. Itu kapan ya? Saya lupa, udah lama. Liga-liga. Saya sampaikan gini-gini, nah itu bisa, Alhamdulillah aman kan. Tapi ketika PON, saya udah sampaikan, wah ini sulit lah kalau menghindari. Nggak ada itu nggak mungkin. Setidihnya kita bisa mendeteksi awal, itu udah bagus. Pemerintah udah bagus. Segitu tuh sebetulnya udah bagus. Cepat melakukan ini. Dan, ya karena memang sekali lagi, Indonesia dalam level penurunan komunitas, jadi nggak mungkin. Dan ini ada satu sekalian masalah, nggak apa-apa masalah PON ya sedikit. Karena ada pertanyaan ke saya, itu PCR tuh karena masalah PON. Jadi, karena naik pesawat, nggak. Saya udah, bukan meneliti detail, tapi saya udah lacak itu. Jadi, kluster pesawat PON itu nggak ada. Saya, ya ini pun, walaupun saya dari jauh, tapi saya cek ya, dari melalui data-data yang ada. Karena kedatangan dari para rombongan delegasi olahregawan, yang kemudian belakang antara infeksi itu, datangnya itu udah dua minggu sebelumnya. Akhirnya udah ada kontak-kontak di lokasi. Iya, jadi dua minggu sebelumnya, jadi tanggal 19-20 September udah mendarat, terdeteksinya tanggal 4-5 Oktober. Ya, udah dua mingguan, nggak kena, gitu. Jadi, kalau ada yang begitu, saya nggak langsung jawab, tapi saya cari data. Dan, saya bisa tegaskan sekarang, nggak, bukan. Jadi, pesawat tetap terbukti aman. Hatur Nuhon, terima kasih banyak, Pak Diki. Sami-sami, Kang Alek, sami-sami. Semoga ini paparan Pak Diki menentramkan, sekaligus juga menjadi masukan berharga buat pemerintah untuk ya syukur-syukur bisa meninjau ulang kebijakan yang sudah ditetapkan itu ya, Pak Diki. Insya Allah. Kalau itu dipenuhi kan bisa menepis rumor atau prasangka lah seolah luah ini ada kepentingan bisnis di balik kebijakan ini. mafia, segala macam. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih.